Oke, sejauh ini ada pertanyaan untuk R.A. Sebelum kita ke spondiloartropati, seronegatif. Belum ada? Kalau belum ada, semoga jelas ya. Nah, sekarang kita ke spondiloartropati yang seronegatif pertama. Yang paling sering di kasus utang PPD adalah spondilitis ankylosa. Jadi di sini ada radang sendi. Ada radang sendi, dan juga nanti diikuti oleh beberapa penamanya keluhan juga. Jadi nggak cuma satu biasanya. Nah, spondilitis ankylosa ini namanya adalah meristrumpel biasanya. Nah, gejala-gejala yang khas selain adanya nyeri sendi dan juga kekakuan. Jadi keluhan utamanya adalah kekakuan juga. Kekakuan pada tulang belakang. Selain ada kaku tulang belakang, ada nyeri juga, biasanya dia diikuti oleh gangguan mata. Yaitu ufaitis. Ufaitisnya yang paling sering ini adalah ufaitis yang anterior biasanya. Walaupun sebenarnya posterior juga bisa. Kemudian ada entesitis. Nah, entesitis ini adalah radang pada ligamen. Nah, kalau teman-teman ingat anatominya, ligamen itu kan dia nempel ke tulang-tulang. Ketika ada bagian ligamen yang meragam, dan itu ligamennya dekat sama tulang-tulang, dekat tempat penempelan tulangnya, atau entesitis tadi, dia akan lebih mempermudah atau mempercepat proses dari spondilitis ankylosa ini. Kemudian ada sendi-sendi yang bakal mengalami inflamasi, paling sering itu di costo sternal, jadi di dekat sternum dan juga costaknya. Dan biasanya tesnya, yang berupa tes COBUR itu, dan juga tes occipit wall test, itu biasanya positif. Nah, kalau kita cek, cara pemeriksaannya, yang pertama kita lihat gambar ini dulu ya, coste put to wall test ya, sesuai namanya, berarti kita tempelkan occipital dari si pasien, kita tempelkan ke dinding. Normalnya kan kalau orang yang, apa namanya, yang nggak mengalami kekakuan tulang belakang, itu kan bisa tuh, dia nempel ke tulang, apa, sorry, dia nempel ke dindingnya. Tapi kalau misalnya, dia nggak bisa menempelkan ke dinding, paling nggak jaraknya itu 5 cm. Dia nggak bisa tuh nempel. Berarti kita harus curiga nih, bahwa di sini ada kekakuan pada tulang kugumnya. Jadi kalau misalnya dia masih, apa namanya, dia nggak bisa nempel sampai dinding, tapi jaraknya 4, atau 3 cm, atau 2 cm, itu masih terbilang normal. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa nempelnya 6 cm, 7 cm, gitu ya jaraknya ya, nah itu berarti kecurigaan terhadap spondylitis ankylosa. Oke, jadi scobert test. Sorry, occipit wall test. Nah, selanjutnya, ada scobert test. Kalau ini dia, kita nempelkan kepala ke dinding, kalau ini kita minta pasiennya untuk, apa istilahnya, ruku, ruku atau penungging ya. Penungging gitu. Nah, nanti pasiennya pertama, kita posisikan berdiri tegak dulu, ekstensi tegak. Kemudian nanti kita bikin suatu titik, suatu titik, ini katakanlah ini titik nomor 1, suatu titik atau suatu garis yang melewati sias. Jadi sias kanan sama sias kiri di garis gitu ya. Kita bikin titik pertama. Kemudian nanti, apa namanya, kita bikin titik kedua, 5 cm di bawah garis pertama, kemudian kita bikin juga garis yang ketiga, 15 cm di atas garis pertama. Jadi patokannya adalah garis pertama. Nah, kalau kita udah bikin garisnya, kemudian nanti kita minta pasiennya itu untuk fleksi, fleksi dari torakuk lumbalnya. Nah, ketika fleksi, kita amati garisnya ini. Jaraknya itu, atau pelebarannya itu, ada lebih dari 5 cm. Kalau misalnya dia bisa gerak lebih dari 5 cm, berarti dia nggak ada kekakuan. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 5 cm, misalnya nambahnya cuma 4 cm atau 3 cm, misalnya nambahnya. Berarti dia curiga ada kekakuan. Yang mengarahkan ke sponditis ankylosa. Itu untuk yang skomberpes. Jadi pasiennya disuruh luku. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang yang bisa mendukung diagnosis kita adalah gambaran dari foto ronsennya. X-photo regiotorakolumbar. Nah, di regiotorakolumbarnya, nanti kita lihat, biasanya bentuk dari vertebra, harusnya kan vertebra itu kan dia agak berliku, nggak lurus. Tapi kalau di sini kita lihat, dia akan lurus, benar-benar lurus, dan gambarnya itu seperti ruas bambu. Sehingga kita sebut sebagai bambu spine appearance. Ini bambunya lurus, ini ruas-ruasnya. Itu untuk sponditis ankylosa. Nah, selanjutnya kita ke SLE. Sistema Lupus Erythema Pursus. Yang namanya SLE, SLE itu kan berarti dia sistema, sistemik. Kemudian dia lupus. Dia ada eritemnya. Jadi sebenarnya, UKK utamanya itu adalah eritem. Dan eritemnya itu dia sistemik. Bisa di semua tempat. Nah, SLE ini, dia selain bisa di wajah, di kulit, dia juga bisa di organ-organ. Di tulang, misalnya. Di ginjal, di hemat, di darah. Dia bisa semua. Karena dia termasuk penyakit autoimun. Dia termasuk penyakit autoimun. Nah, kemudian, kalau di UKK PPD, ini memang sering sih. Kalau SLE memang sering keluar. Tapi yang paling sering dibuat, gejala dari SLE itu adalah adanya malares. Jadi, adanya ruang kemerahan pada regio sekitaran wajah. Malares atau istilahnya adalah butterfly. Butterfly rest. Jadi, gambarannya seperti kelopak kupu-kupu. Butterfly rest. Kemudian, apa lagi yang biasanya keluar di UKK PPD? Adanya discoid rest. Jadi, ruang yang seperti koin atau discoid. Satu lagi, yang kadang keluar, kadang juga muda, di UKK PPD, adanya aposak. Jadi, adanya radang di sekitar palatum. Terutama palatum durung. Nah, kemudian nanti dia bisa diikuti oleh gejala lain. Bisa artritis, misalnya. Bisa perikabitis. Pokoknya, semua bagian organ itu bisa diserang. Karena dia sifatnya adalah autoimun. Nah, ini adalah kriteria-kriteria dari SLE. Jadi, nama kriteria ini adalah kriteria sleep. Sleep kriteria. Jadi, ada banyak nih ya. Ada ruangnya, ada ulkusnya, ada artritisnya, sampai ke pengusian pengunjangnya ada semua. Nah, kemudian, ini kalau kita lihat yang kedua. Ada gangguan neurologi juga. Berupa kejang, gangguan hematologi juga ada. Jadi, lab-nya nanti kita lihat. Nah, kemudian nanti, kalau misalnya kita ketemu di pasien yang memang curiga, paling sering nanti di lukaan PPD itu adanya malah res. Kalau kita ketemu pasien yang memang SLE di soal itu, biasanya paling sering pertanyaannya adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang mau dipakai. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa dipakai ada ANAPES, ada ANTI-DSDNA, ada ANTI-SMIT, ada SSA, dan SSB. Nah, bedanya apa? Kalau ANA, itu adalah pemeriksaan awam. Atau istilahnya adalah screening. Nah, kalau kita mau diagnosis yang benar-benar pasti, ini SLE atau bukan, yang benar-benar pasti, kita pakainya ANTI-DSDNA atau anti-SMIT. Karena ini yang lebih spesifik. Kalau SSA dan SSB, atau namanya Nero sama La, ini adalah antibody-nya, fitur antibody dari SLE. Jadi, nanti teman-teman harus perhatikan di soal itu permintaannya apakah screening, pemeriksaan awal, atau pemeriksaannya. Kalau pemeriksaan awal atau screening, kita pakainya ANATES. Kalau mau yang spesifik, yang bisa langsung tahu ini beran SLE atau bukan, kita pakainya anti-DSDNA atau anti-SMIT. Kalau yang SSA dan SSB, atau ini nama lainnya, Role atau La, ini pemeriksaan untuk fitur antibody-nya. Nah, yang kita pakai adalah, kalau misalnya dia permintaan soalnya screening atau pemeriksaan awal, kita pakai ANATES. Kalau misalnya memang dia permintaan yang lebih spesifik, kita pilih anti-DSDNA atau anti-SMIT. Itu untuk penunjangnya. Nah, sekarang kita bahas terapinya berdasarkan dengan derajat keparahannya. Jadi, derajat keparahan dari SLE dibagi menjadi tiga. Ada SLE ringan, SLE sedang, ada SLE berat. Kalau SLE ringan, maupun sedang, maupun berat, ini kan SLE itu kan penyakitnya diakibatkan oleh proses autoimun. Proses autoimun, sehingga obat-obatan yang kita kasih adalah obat-obatan yang bisa menekan atau mensupresi dari sistem umurnya. Contohnya, misalnya nih, untuk SLE ringan. Jadi, kalau SLE ringan, itu manifestasi klinisnya cuma di kulit sama di sendi. Jadi, kalau pasien datang cuma dengan mara res, atau cuma dengan radang sendi, yang curiga ke SLE, berarti kita kasihnya terapi yang ringan. Contoh obatnya apa? Contohnya adalah hidroksikloroquine, misakloroquine juga, obat malaria, atau MTX. Jadi, sama terapinya kayak RA tadi, mensupresi dari sistem imunnya. Kemudian nanti ditambahkan kortikosteroid dosis rendah. Contohnya apa? Contohnya misalnya dexametason, atau metropenisolon, yang peroral. Itu untuk yang ringan. Nah, gimana kalau yang sedang? Kalau yang sedang ini, biasanya paling sering gejalanya, atau yang muncul di bukantikpedia itu ya, kasusnya biasanya ada gangguan ginjal, tapi yang tidak terlalu parah, atau bisa juga gangguan dari hematologinya, dari darahnya. Biasanya kita lihat dari trombositnya. Terjadi penuh trombosit atau trombositopeni. Nah, terapinya, terapi awal, kalau kayak gini, pasiennya biasanya harus kita rawal-inap. Jadi terapi awalnya, kita kasih obat-obatan yang bisa mensupresi sistem imun juga. Yaitu berupa MP, methylpregnisol, IV, dravena. Kemudian nanti diikuti oleh beberapa obat lain. Aza, Aza itu berarti kepanyakan dari azatriopin. Triopin. Dikasih azatriopin juga. Kemudian nanti ditambahkan kortikosteroid juga. Jadi kortikosteroid tetap dipakai. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke bawah nih, kita ke yang terapi berat dulu. Kalau yang terapi berat, biasanya gambaran klinisnya berupa apa? Berupa, gangguan ginjannya yang udah sangat parah. Parah banget biasanya. Kemudian, selain ada trombositopeni, ada gangguan aneminya juga. Paling sering, paling sering, keluhan dari di soal UKMPD yang SRE berat itu adalah cerebritis. Radang pada otak. Kalau misalnya SLE-nya udah sampai otak, paling sering manifestasi klinisnya berupa apa? Berupa kejam. Atau penurunan kesadaran biasanya. Jadi, kalau misalnya ada pasien SLE, itu yang di soal, ada penurunan kesadaran, yaudah, itu berarti yang berat. Jangan terkirpah lama. Nah, nanti kita kasih terapi awalnya. Terapi awalnya berupa MP juga sama. MP IV juga, dosisnya juga sama. nanti ditambah dengan CYC. Nah, CYC itu apa? CYC itu adalah siklophosphamid. Sini ya. Siklophosphamid. Jadi, bukan siklosporin ya, tapi siklophosphamid. Oke. Gitu. Nah, kita balik lagi ke terapi yang derajat sedang. Kalau misalnya kita terapi induksi dengan MP, AZA, plus KS-nya hingga lompat, artinya dia tidak respon ya. TR itu tidak respon, gejalanya sama saja. Berarti nanti kita masuk ke algoritma yang terapi berat. Jadi, dikasih MP, terus dikasih CYC. Siklophosphamid. Tapi misalnya kalau sudah di terapi induksi, untuk yang terapi sedangnya sudah kita kasih nih. MP, AZA, KS. Kemudian dia membagi ternyata. Yaudah, kita kasih terapi maintenance-nya. MP-nya nggak usah lagi dipakai. Jadi, tinggal AZA plus KS saja. Gitu. Jadi, gampang mengapainya sebenarnya. Karena memang terapi awalnya itu MP saja. sekarang kita ke terapi berat lagi ya. Sudah kita kasih nih terapi awalnya. Ada MP plus CYC. Kalau misalnya dia bereaksi penuh, artinya pasiennya itu benar-benar sudah membaik. Gejalanya sudah mulai menghilang satu ke satu. Nanti kita kasih terapi maintenance sesuai dengan terapi maintenance sedang. Jadi, diganti lagi nih. Jadi, AZA plus KS saja. tapi kalau misalnya dia berespon tapi responnya cuma sebagian saja, masih ada beberapa gejala sisa yang belum tertangani, MP-nya kita hilangin, cukup dikasih siplofosfamil saja. Jadi, sama kayak yang sedang tadi. Dia udah membaik, MP-nya dihilangin. Ini juga sama. Dia udah membaik, walaupun cuma sebagian, MP-nya dihilangin. Kalau misalnya dia tidak respon, TR itu dia tidak respon, berarti kita tambahkan beberapa obat-obatan. Contohnya, ini ada rituximab. Bisa juga dikasih siklosporin. Jadi, jangan ketukar ya. Ini CIC tadi siklofosfamil, kalau ini siklosporin. Dia merupakan inhibitor calcineurin. Yang terakhir ada IVIG. Paling gampang di IVIG. Jadi, di bilas plasmanya. itu untuk terapi dari SLE. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke atritis septic. Untuk atritis septic, berarti kan radang sendi yang ada septic-nya. Berarti ada kemungkinan mikroorganismenya, ada infeksinya. Kalau ada mikroorganisme, kalau ada mikroorganisme, mau itu virus, mau itu bakteri, jamur, pasti dia ada demam juga. Jadi, gampangnya nanti biasanya atritis-nya dia disertai dengan demam. Ada tanda inflamasi sendi juga. Sisanya ini sama, atritis semua. Jadi, tambahannya biasanya ada demam. Nah, organismenya paling sering itu adalah bakteri. Paling sering. Bakterinya, bakteri apa saja? Ya, agak paling gampang ya bakteri yang ada di kulit. Ada staphylococcus aureus. Karena kan dia memang bakteri kulit. Ketika dia bisa menembus atau masuk langsung ke dalam, yaudah terjadi atritis. Kalau streptococcus juga bisa, tapi jarang. Yang kedua, yang sering adalah dari GO. Jadi, namanya atritis GO biasanya. Jadi, kalau ada pasien, dulu di soal saya ada dulu ya pertanyaannya. Pasien ada riwayat GO, kemudian menggunakan suatu komplikasi. Nah, kira-kira komplikasi apa yang bakal terjadi pada si pasien ini. Pada pasien GO maksudnya. Jadi, bisa ke striptur uretra, bisa juga ke atritis GO. Ingat ya, jadi GO juga bisa menyebabkan atritis. Nah, pemeriksaan penunjangnya, berarti kita lakukan artrosintesis juga. Jadi, kita ambil cairan sendinya. Kita lihat nanti di bawah mikroskop juga. yang kita nilai adalah warnanya, viskositasnya atau ketentalannya sama white blood cell-nya, sel darah putihnya. Karena apa? Karena sel darah putih itu kan pertanda dari infeksi. Paling gampang, kalau misalnya dia sudah terjadi infeksi, berarti sudah di fase septic ini, pasti white blood cell-nya itu bakal meningkat. Dan meningkatnya itu nggak main-main, bisa 50 ribu lebih. jadi dilihat dari white blood cell-nya paling gampang. Kemudian kita lihat juga dari warnanya. Karena ini mikroorganisme, yang namanya mikroorganisme pasti bakal memberikan pus atau nanah. Sehingga nanti gambarannya bakal keru. Warna cairannya bakal keru. Itu untuk yang artritis septic. Jadi diatrosintesis atau aspirasi cairan sendinya. Nah, untuk tata laksana, tata laksana biasanya kita sesuaikan dengan hasil dari infeksinya tadi. Kita lihat nanti gramnya, apakah bakterinya itu gram positif atau dia gram negatif. Kalau dia gram positif, kita kasih sepazolin. 1-2 gram IV per 8 jam. Kalau dia gram negatif, dikasih cefta ceftri. Ceftazidin dan juga ceftriakson. Jadi semua obat untuk artritis septic itu golongan cefalosporin sebenarnya. Ada cefazolin, ceftazidin, ceftriakson. Kalau cara nampalinnya kayak gini. Rasi cefa. Rasi berarti gram positif cefazolin, raga, cefta, ceftri. Gram negatif, ceftazidin, ceftriakson. itu cara napal. Sekarang kita lanjutkan ke ini ringkasannya. Jadi ringkasan dari penyakit-penyakit radang sendi tadi ada OA, RA, artritis SLE, sama GOLD, sama pseudogood. Kurang lebih mungkin udah saja disini semua ini cuma ringkasannya saja. Oke, nah itu untuk materi radang sendinya tadi. Sejauh ini ada pertanyaan dulu enggak? Sebelum kita lanjut ke osteoporosis, ada yang mau tanya? Silahkan. Kalau enggak ada, kita lanjutin ke materi osteoporosis. Oke, jadi osteoporosis secara definisi sebenarnya definisinya adalah jangguan mikroarsitektur. Nah, kenapa dia mikroarsitektur? Karena kita tahu tulang itu sebenarnya pembentuknya dan juga pemahatnya itu cuma ada dua. Yaitu ada osteoplas, ada osteoblas. Kan cuma dua ini yang kerja. Osteoblas, B, dia membangun. Membangun tulang, artinya dia yang membentuk tulang. Kalau osteoplas, K, berarti dia yang bikin keropos. Dia yang memahat. jadi dia yang merapikan kalau ada kelebihan. Itu bedanya. Jadi ketika terjadi ketidakseimbangan antara osteoplas dan osteoblas, maka yaudah terjadi gangguan mikroarsitektur tulang berupa osteoporosis. Bisa, misalnya nih, osteoblasnya misalnya dia normal. Jumlahnya tetap normal, osteoklasnya ternyata meningkat. Osteoklasnya meningkat, bisa. Bisa, misalnya osteoblasnya dia menurun, osteoklasnya normal. Bisa. atau gabungannya misalnya. Jadi semuanya bisa. Sehingga nanti pemirsaan penunjangnya salah satunya nanti kita periksa kadar osteoplas sama osteoblasnya. Nanti kita bahas. Oke, untuk osteoporosis sendiri, secara objektif untuk pemeriksaannya yang kita gunakan nanti adalah pemeriksaan dari BMD. Bond Mass Density. Jadi, kepadatan masa tulang. ketika ada penurunan kepadatan masa tulang yang lebih dari minus 2,5 atau lebih kurang, lebih kecil. Lebih kecil dari minus 2,5 bisa minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Itu berarti definisi dari osteoporosis secara objektif. Nah, sekarang osteoporosis sendiri dia dibagi menjadi dua secara garis besar. Ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer, ini berarti diakibatkan oleh proses penuaan. Kalau sekunder, berarti dia ada underlying disease atau underlying factor. Nah, kita ke yang primer dulu. Kalau yang primer, nanti dia dibagi dua lagi. Tadi ingat saya bilang bahwa primer itu oleh proses penuaan. Dia dibagi dua, ada tipe satu sama tipe dua. Kalau yang penuaan tipe satu atau primer tipe satu, ini biasanya terjadi pada cewek. Pada cewek yang sudah post-menopos. Jadi, kata kuncinya adalah dia sudah post-menopos. Kalau yang tipe dua, ini diakibatkan oleh usia saja. Jadi, nggak ada sangkut tahu sama post-menopos. Jadi, bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Jadi, misalnya di soal nih, kalian ketemu soal, pasien datang dengan keluhan tulangnya suka sakit-sakit. Surga osteoporosis misalnya. Pasien sekarang umurnya 65 tahun. 65 tahun, kemudian sudah tidak mens. Sudah tidak mens sejak usia 50 tahun misalnya. Kayaknya berarti dia sudah post-menopos ini. Kalau dia sudah post-menopos, berarti dia osteoporosis yang primer tipe satu. Tapi, kalau misalnya dia usianya 55 tahun, katakanlah ya, ini semisal saja, 55 tahun, tapi dia sampai sekarang masih mens. Masih mens. berarti dia tidak mungkin yang tipe satu. Karena dia masih mens. Tidak mungkin post-menopos. Berarti maksudnya ke tipe dua. Apalagi kalau cowok. Kalau cowok usia sudah 60 tahun, tidak mungkin dia tipe satu. Maksudnya dia tipe dua. Itu kalau yang perbedaan tipe satu sama tipe dua. Kalau yang sekunder, sekunder ini nama lainnya adalah osteoporosis tipe tiga. Jadi, ada underlying disease atau underlying factor-nya. Contohnya, misalnya pada orang-orang yang mengkonsumsi steroid. Steroid jangka panjang itu bisa mengakibatkan osteoklasnya bakal meningkat atau kerjanya lebih banyak. Sehingga terjadi osteoporosis nanti. Kemudian bisa juga terjadi osteodistrofi renal. Pada kasus osteodistrofi renal, osteoklas sama osteoblasnya ini tidak seimbang, sehingga terjadi osteoporosis juga. Paling sering kasusnya itu pada kasus-kasus hyperparatiroid. Kalau teman-teman yang sudah ikut kelas ini, kelas hormon, kelas endokrin, itu pasti tahu nanti. Kalau orang-orang yang hyperparatiroid, kalau pada kasus-kasus hyperparatiroid, itu kan nanti ada hormon kalsitonin sama hormon paratiroid. Hormon kalsitonin itu dia akan membawa apa namanya, membawa darah, sorry, membawa darah, membawa kalsium dari darah masuk ke tulang. jadi dia memindahkan kalsium dari darah ke tulang. Sehingga semakin tinggi kalsitonin, biasanya kalsiumnya juga yang mau dipindahkan ke tulang semakin banyak. Sehingga tulangnya semakin padat, semakin kuat. Tapi kalau paratiroid, kerjanya berkebalikan. Dia memindahkan darah dari tulang ke dalam darah. Jadi kalau misalnya paratiroidnya terlalu banyak, terlalu tinggi, yaudah. Makin banyak juga kalsium yang bakal diambil dari tulang. Sehingga tulangnya bakal gampang keropos, bakal gampang rusak. Makanya orang-orang yang hiperparatiroid itu gampang mulai terjadi osteoporosis. Karena apa? Karena dia selain selain dia mengambil kalsium dari tulang, dia juga meningkatkan kerja dari osteoplas. Jadi osteoplasnya bakal banyak banget. Sehingga nanti efek samping selain osteoporosis, hiperparatiroid juga bisa menyebabkan brown tumor. Jadi brown tumor ini adalah penyebabnya akibat osteoplas yang terlalu berlebihan. Nanti kita bahas di bawah. Brown tumor. Oke. Nah, sekarang untuk tanda dan gejala dari osteoporosis. Paling sering pasiennya itu datang dengan keluhan udah fraktur biasanya. Udah patah tulangnya. Jadi kalau misalnya belum patah, ya nggak ada masalah. Ini biasanya sifatnya fraktur patologis. Bisa dimana aja? Bisa di fraktur koles, fraktur kolom femoris, atau which factor. Paling sering kasusnya itu adalah terima kasih. selamat menikmati.